Warta Radio Kota Santri Salah satunya di pasar darurat Wiradesa selasa 27 Oktober 2020. Sejumlah pengguna jalan dan pengunjung di pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang kedapatan tidak memakai masker, diberikan sanksi sosial, push-up lima kali, dan menyapu jalan. Upaya ini sebagai tindakan penegakan perda dalam operasi justisi oleh gabungan Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Kepada Radio Kota Santri, Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan Ristono menyampaikan operasi gabungan dikelar dari pukul 8 pagi di kawasan Pasar Darurat Wiradesa. Penertiban ini dilaksanakan mengingat masih banyaknya warga yang enggan mengenakan masker saat bepergian di tempat publik seperti pasar dan tempat keramaian, dengan tujuan untuk menekan penyebaran virus corona di Kota Santri. Selamat siang dan selamat jatuh untuk kita semua terkena dengan kegiatan ini. Ini ada dua titik yang tergabung dari TNI, Polri, dan juga sipil. Sipil itu yang terkait perhubungan, dinas perhubungan, kesehatan, BPD, dan juga dari kita. Tinggal anggota sekitar 35 orang per titik. Puluhan warga yang terjaring rahasia gabungan penertiban masker di area Pasar Wiradesa ini mendapatkan sanksi kegiatan ini sebagai langkah dalam penerapan Peraturan Bupati No. 33 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pada operasi gabungan ini melibatkan 40 personil terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan dengan fokus kegiatan di area Pasar Darurat, yaitu pintu masuk Pasar Darurat Wiradesa sebelah timur, dan jalan masuk menuju Pasar Darurat. Warga yang terjaring operasi justisi penegakan perda ini diberi masker cuma-cuma dan diganjar push-up atau menyapu jalan di area pasar sebagai efek jerah. Miltahudin, TDI, RKSFM, Pekalongan. Nantikan Warta Radio Kota Santri hanya di 96,4 FM. Terima kasih telah menonton!